Benarkan ikut promosikan judi online, Sule ngaku korban. Sule akhirnya klarifikasi tentang namanya yang termasuk dalam daftar pelaku promosi judi online. Namanya disamarkan dengan inisial komedian S. Mantan suami Natalie Holscher itu mengaku dirinya sebagai korban dari endorsement yang dilakukan pada tahun 2018 itu. Ah saya mah korban itu, kan saya gak tau itu judi online. Ujar Sule saat ditemui di kawasan Kapten Petendian, Jakarta Selatan, Senin 18 September 2023. Sama seperti artis lainnya, Sule diberitahu akan mempromosikan sebuah game. Saat itu ayah Rizky Fabian itu sama sekali tidak tahu bahwa game yang dimaksud merupakan website illegal. Kami juga sama-sama gak tau judi online. Kan kita tahun 2018 kalau gak salah, awalnya juga bukan itu ngomongnya game, kata Sule. Kalau dibilang judi online saya mah gak akan mau, sambungnya. Kalau mengetahui bahwa dirinya sudah mempromosikan situs judi, barulah sang komedian marah pada asistennya karena menerima pekerjaan ilegal. Terlebih pekerjaan itu diterima asistennya tanpa perjanjian kontrak. Di sisi lain, Sule juga merasa geram video lawasnya terus diunggah oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Iyalah merasa ditipu, malah banyak yang dijadikan seolah-olah kami promosi di situ, karena banyak di-upload ulang, ucapnya. Ini kan jejak digital karena banyak yang naikin terus, imburnya. Sebagai informasi, bukti-bukti berupa inisial nama para pelaku promosi judi online itu dihimpun Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia dan sudah diserahkan pada penyidik baris krim Mabes Polri pada awal September lalu. Nama-nama artis yang terlibat antara lain WGFP, DPYL, DDOL, DCAL, GDDC, BWAMAM, NMCVYY, CCCH, IM, SKOHH, ALJI, AT, dan CG. Selain Sule, yang sudah terbongkar identitasnya adalah Wulan Guritno, Ayu Tingting, dan Vicky Prasetyo.